PEMBICARA 1 Namun menurut Seiful Anam, dengan adanya pemberitaan emas palsu maka menimbulkan kecurigaan dan ketidakpercayaan di masyarakat Apalagi kata akademis Universitas Syahid Jakarta ini jumlah dan kurun waktu adanya emas palsu itu sangat fantastis Sehingga ia berharap DPR RI tidak diam menghadapi kasus ini agar masyarakat mendapatkan klarifikasi langsung dari antar Jika DPR tidak bertindak maka sama halnya melegalisasi adanya korupsi di dalam perusahaan tambang Terlebih lagi isunya sangat serius yakni soal keaslian produk yang dijualnya dan parahnya telah diperdagangkan di pasar bebas Sebelumnya diberitakan Kejaksaan Agung tengah mengusut kasus emas palsu seberat 109 ton PT Aneka Tambang terbuka Pihak Antam buka suara mengenai kasus ini Antam menyatakan kabar yang menyebut 109 ton emas palsu beredar di masyarakat tidak benar Sekretaris perusahaan Antam Sarif Faisal Al-Kadri menerangkan seluruh produk emas logam mulia Antam dilengkapi sertifikat resmi Sehingga katedia dapat dipastikan seluruh produk emas merek logam mulia Antam yang beredar di masyarakat adalah asli dan terjamin kadar kemurniannya Ada pun 109 ton produk emas logam mulia yang diperkarakan oleh kejaksaan dianggap berkaitan dengan penggunaan merek LM Antam secara tidak resmi Terima kasih telah menonton